selamat datang di episode video kali ini kita akan bahas mengenai water boiler water boiler ini gunanya seperti teko teko air ini fungsinya masak air tapi jumlahnya besar saja kalau teko kecil maksimum 1 liter 1,7 liter ini 18-21 liter jadi perbedaannya cuma di kapasitas saja pasarannya untuk water boiler ini apa biasanya ini kantoran ya untuk acara-acara kantoran di hotel, di restoran yang memerlukan air panas dalam volume banyak sepertinya kayak Chinese restaurant yang pakai teh teh panas ya mereka pakai ini jadi pasaran ini kita bisa bilang untuk Horeca hotel, restoran, cafe sama office juga ya tapi dalam nama pendeknya Horeca oke kita masukin ini kebanyakan sekarang kita mendapatkan kontraknya untuk Alphagroup sama Lawson mereka pakai ini untuk setiap alphagroup di seluruh Indonesia disini alphagroup ini dipakai untuk biasanya untuk teh, kopi, dan pop mi ini sering dipakai disana oke nah kualitas kita cukup terjamin ayo kita upas-luntas perbedaannya dari merek lain pertama materialnya kalau merek lain material ini nya misalnya merek Akebono atau merek-merek kayak Dodawa atau Subron ini 201 stainlessnya ya kita punya 304 jadi ininya lebih bagus lebih tebal 304 ya kalian tahu 304 ini lebih mendekati standarisasi untuk makanan minuman ya semua makanan minuman sekarang harus standarisasi 304 ya tidak cepat karat karena lebih tebal oke kedua semua kita ada spesifikasi untuk temperature control kenapa kita pakai ini kenapa kita nggak masukin yang tanpa ini ya kalau tanpa ini airnya bakal dia coba masak terus masak terus 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 nah ini mesinnya bakal capek lama-lama dia akan jebol overheat oke makanya kita taruh ini supaya mesinnya tidak bekerja keras terus toh kita tidak bisa kan minum air 100 derajat ya badan kita nggak bisa tahan kepanasan jadi biasanya cuma sampai 70 derajat aja disini jadi mereka mencapai 70 derajat stop mencapai 70 derajat stop ya jadi tidak bekerja terlalu keras nah di perbedaan kita sama yang lain-lain lain-lain ada filternya oke itu bagus tapi ada tapinya filternya ini orang biasanya tercopy atau teh ya tapi lama-lama kalau misalnya tidak dibersihkan pasti itu nodanya nempel di situ ya bubuk-bubuknya itu bisa jadi krank jadi krank lama-lama ini bisa bocor nah itu makanya kendala banyak dari merek di pasaran lain yang ada filternya ujung-ujungnya bocor makanya kita tidak kasih opsi filter tersebut alesan itu soalnya kita nggak mau anjurkan konsumen untuk masukin teh atau kopi disini ya kayak seperti kalian punya teko itu kan khusus untuk air masak air kan bukan untuk teh atau kopi jadi samakan dengan ini ya kita mau di dalamnya semurni mungkin cuma masak air jangan sampai ada noda atau bahan-bahan lain makanya kita nggak kasih filter oke bisa dibilang ini sangat awet ya mungkin lama-lama ini aja ya ini kan ada pair lama-lama sering orang pakai atau orang cara nariknya terlalu ini mungkin ini bisa sering rusak karena pemakaian nah kita ada spare partnya dijual ya cara untuk beli spare part konsumennya boleh langsung kontak ke center-ke center ke klien kita dan kita bisa transaksi di sana oke kita tidak supply ke toko ya jadi mereka harus beli sentral ke kita ininya karena lihat Pak setiap people ada ready stock oke oke 3 selling point cara jual idealife pertama harga harga kita sudah dibandingkan dari merek yang paling terkenal Akebono kita lebih murah ya Akebono itu dulu paling terkenal untuk jual ini sekarang lebih murah ya Akebono spesifikasinya ininya tankinya masih 201 kita 304 jadi kita sudah lebih unggul di situ ya jadi dengan harga lebih murah speknya lebih tinggi ya selling point nomor 2 spesifikasi ya spesifikasi speknya lebih tinggi nah Akebono tidak ada ini jadi harganya kita sudah kita lebih murah ininya tankinya kita sudah 304 mereka 201 kita ada ini mereka tidak ada ya dari spesifikasi kita sudah menang juga ketiga bonus aksesoris ya dalam alat ini kita tidak ada bonus aksesoris jadi ini cukup simple jadi kita main dari kualitas bahannya tersebut ya bahannya dan seberapa lamanya ini bisa tahan ya karena ada ini mesin heaternya jadi lebih tahan oke jadi kalian kalau misalnya ada orang nanya tentang water boiler tolong rekomen merek kita dan harus jelaskan kenapa kita ada ini dan perbedaan bahannya dari dua selling point itu dari dua spesifikasi itu orang mestinya sudah ambil keputusan ke kita untuk membeli produk kita ya jadi sekian dulu untuk video tersebut ingat ini 8 liter ini sekitar 16 liter ini sekitar 21 liter ya tiga ukuran tersebut oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya thank you